Uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung untuk masyarakat dimulai pada hari ini Jumat 15 September 2023. Namun, pesertanya hanya dari kalangan masyarakat sekitar proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang terdampak pembangunan. Artinya, uji coba operasional secara gratis ini belum dibuka untuk umum. Selanjutnya, barulah KCIC selaku operator akan membuka uji coba kereta cepat untuk masyarakat umum. Hal ini diungkapkan oleh Manager Corporate Communication KCIC, Emir Monti, Jumat 15 September 2023. Pada uji coba untuk masyarakat terdampak, akan melalui rute stasiun Halim sampai stasiun Tegal Luar. Akan ada dua perjalanan dalam sehari pada pukul 10 dan 14 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu, uji coba akan dilanjutkan pada Sabtu 16 September 2023. Sementara uji coba kereta cepat untuk masyarakat umum saat ini masih dalam tahap finalisasi skema pendaftaran. Sehingga KCIC belum bisa memastikan jadwal pelaksanaannya. Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung untuk masyarakat dilaksanakan sampai 30 September 2023. Namun, Menhub tidak menjelaskan lebih lanjut apakah uji coba yang dimaksud adalah untuk masyarakat umum atau untuk masyarakat melalui jalur undangan. Presiden Jokowi sendiri sudah menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung bersama sejumlah menteri pada Rabu 13 September 2023. Kereta cepat yang membawa Jokowi berangkat dari stasiun kereta cepat Halim di Jakarta Timur pada pukul 8 lebih 59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Jokowi dan rombongan tiba di stasiun pada larang pada pukul 9 lebih 25 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sehingga, jarak waktu tempuh perjalanan dari Jakarta ke Bandung dengan kereta cepat kali ini memakan waktu sekitar 28 menit. Sebagai informasi, kereta cepat Jakarta-Bandung adalah layanan kereta api cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Kereta cepat akan beroperasi dengan kecepatan hingga 350 km per jam. Untuk ranggayanya, kereta cepat akan menggunakan kereta generasi terbaru CR400AF. Terima kasih telah menonton!